Intro Puluhan masak dari berbagai kalangan di Kalimantan Selatan memperingati hari lahir ya Pancasila di Siring 0 km Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin besokan Jumat 2 Juni 2023 Dalam kesempatan ini mereka menyampaikan berbagai aspirasi salah satunya terkait Jalan Nasional Satui Pal 171 Kabupaten Tanah Bumbu yang hingga wayah ini masih longsor buang ganda diperbaiki Puluhan masak dari berbagai kalangan di Kalimantan Selatan memperingati hari lahirnya Pancasila di Siring 0 km Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin besokan Jumat 2 Juni 2023 Dalam kesempatan ini mereka menyampaikan berbagai aspirasi salah satunya terkait Jalan Nasional Satui Pal 171 Kabupaten Tanah Bumbu yang hingga wayah ini masih longsor buang ganda diperbaiki Koordinator Aksi Aliansa WTKONI Prima TV berharap di momen hari lahirnya Pancasila ini sabaratan elemen bangsa dalam kehidupan sehari-hari selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman buang tuntunan dalam bersikap bekerja buang beri perilaku namun dalam sila kelima dijelaskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata masih ada yang belum terpenuhi yaitu mengenai longsornya Jalan Nasional Satui Pal 171 Atas nama warga Kalimantan Selatan Aliansa pun meminta instansi terkait agar sesegeranya melakukan perbaikan Jalan Nasional yang mengalami longsor tersebut lantaran sangat mengganggu mobilitas warga dalam melakukan aktivitas serta meminta kepada wakil rakyat asal Kalimantan Selatan yang ada di DPR RI One DPD RI agar mengupayakan secara maksimal dan memperjuangkan perbaikan Jalan Longsor ini Hari ini di hari lahirnya Pancasila kita melakukan evaluasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kalimantan Selatan dimana kita saksikan teman-teman banyak sekali penyimpangan-penyimpangan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang apabila dikembalikan dengan dasar negara kita kita sangat kecewa khusus untuk KM 171 sudah setahun teman-teman KM 71 jalan nasional hancur lebur tapi sampai hari ini tidak didengar dan diperhatikan oleh pemerintah pusat padahal Kalimantan Selatan ada penyumbang APBN terbesar kedua kita penyumbang APBN terbesar tetapi rakyat Kalimantan Selatan merasa dianaktirikan EKN ada di Kalimantan jalan menuju ke EKN hancur Bapak Presiden Jokowi mohon dengarkan suara rakyat Kalimantan Satang tolong jalan 171 segera diperbaiki sudah satu tahun jalannya hancur lebur gara-gara tambang batu bara Pak Jokowi Aliansa berharap seberatan pihak bisa mendengarkan keluhan warga supaya arus selalu lintas di kawasan Satuipal 171 ini bisa berjalan lancar terima kasih selamat menikmati